Kami ajak Anda, Pemirsa, untuk melihat kampanye akbar dari masing-masing calon wakil presiden. Pertama, kita akan menuju ke Pekalongan. Sudah ada kontributor kami, Edi Mustafa, akan menggabarkan agenda dari Cak Imin di sana. Silakan, Edi Mustafa. Baik, untuk Tawafak Samarurus 1, Mani Iskandar yang bertambah di wilayah Jawa Tengah, yang tadi pagi sudah bertambahnya di wilayah Kabupaten Tengah. Kemudian, siang tadi, Mani Iskandar menemui dan konsolidasi dengan mencaringan dan sumber daya TPS 50, relawan dari kuning, hijau, biru, yang berada di Gedung Aman, Diba, Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Dalam kunjungan tersebut, Mani Iskandar selalu mengingatkan kepada relawan untuk selalu menuju tinggi dalam pemilu nanti, secara jujur, adil, khasiat. Selanjutnya, dalam tabutan Mani Iskandar, juga berdanti dalam bidang nantinya terpilih sebagai paket residen, menampingi Anies Baswedan, berdanti kepada akan selalu menengatkan kepada warga untuk pemuda dalam mendapatkan pupuk bagi para petani. Kemudian, setelah itu, dalam konsolidasi kuning, hijau, biru, Mohamim Iskandar juga digampingi berapa dari ekspolitik, dan juga dari petinggi dari pelawan kuning, hijau, biru. Kemudian, setelah melakukan konsolidasi sekitar hampir satu jam, kemudian, Mohamim Iskandar melanjutkan kejadiannya di wilayah Dawa Timur. Terima kasih, Adi Mustafa, atas laporan Anda langsung dari Pekalongan, menggabarkan agenda kegiatan dari Caimin.